Intro Imam besar Adapun Abu Raja Pimpinan Masjid Jami' Yang kami muliakan Panitia dan pengurus Masjid Jami' Yang kami hormati Seluruh para hadirin Jama'ah Salat Maghrib Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga selalu kita adalah melindungi Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini Dengan izin Allah Kita dapat bertemu Sejenak sebelum kita melaksanakan Salat Aisyah Secara berjama'ah Sedikit Kita mengingatkan kembali Menyangkut tentang Masalah kewajiban kita Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Judul Yang saya Paparkan malam ini Menyangkut tentang Babu Salati Namun saya tidak membaca Tidak membawa kitab Tetapi yang saya baca ini adalah Matan daripada kitab Yang datuk talibin Pengertian Babu Salati Suatu bab Tentang salat Sembahyang Definisi salat Pengertian salat Af'alun Af'alun Akwalun Muftati hatun bitakbiri Wa muftati matun bitaslimi Beberapa perkataan Dan beberapa perbuatan Yang dimulai dengan takbir Disudahi Dengan salam Terkumpul Daripada Terbentuk Salat ini Dalam suatu rangka 13 Rukun Di dalam sumbahyang Dari yang pertama Mengucap Kanta kebetul ihram Kanta kebetul ihram Yang pertama itu Disebut Rukun Sampai yang terakhir Salam yang pertama Itu disebut Rukun Niat keluar daripada sumbahyang Itu hukumnya sunat Akwalun Muftati hatun Pengertian Akwalun itu Beberapa perkataan Yang perkataan tersebut Di dalam kitab itu Disebut Itu Rukun Yang pertama Takabitul ihram Membaca kaliman Allahu Akbar Itu hukumnya Wajib Rukun Kemudian Di dalam takbir Kita Iqaun niatin Menjatuhkan niat Fiqalbu Di dalam hati Dengan Harus Kita lakukan Dengan kasat Takarat dan ta'in Jadi di dalam Kita melaksanakan Salat lima waktu Ataupun kita Niat kuasa Ramadhan Harus kita Jatuhkan niat Dengan Kita kasat Kasat Takarat dan ta'in Pengertian kasat Sengaja kita Lakukan salat Pengertian ta'arat Kita sebut Fardhu Di dalam sumbahyang Pengertian ta'in Kita sebut Nama salat Misalnya Kita barusan Salat maghrib Usalli Fardhan Maghribi Salah Sarkatin Makmuman ada Al-Lillah Ta'ala Allahu akbar Aku salat Fardhu Maghrib Tiga Arka'at Dunai Kerana Allah Kasat Pengertiannya Tak sengaja Kita lakukan salat Ta'arat Kita sebut Kita kasat Kita sebut Di dalam hati Di dalam kalbu Di dalam kalbu Kita Sebut Fardhu Aku salat Fardhu Ta'in salat Salat itu Maghrib Atau isya Atau subuh Atau duhur Ataupun itu asar Jadi Sudah ada yang pertama Dalam kalimat Babu salati Akwalun Beberapa perkataan Perkataan yang pertama Yang disebut Dengan rukun Tiga belas Itulah Membaca Takbir Kemudian Di dalam takbir Kita Menjatuhkan Niat Di dalam niat itu Harus Wajib Kita tasawurkan Daripada Tiga perkara Kasat Ta'arat Ta'in Kemudian Dan beberapa Perbuatan Yang ada Di dalam sembahyang Misalnya Rukun Rukun itu Tergolong Dalam Rukun Fi'li Kemudian Iktidal Tergolong Dalam Rukun Fi'li Kemudian Berdiri Tegak Berdiri Betul Bagi orang Yang sehat Berdiri Itu disebut Dengan Rukun Fi'li Maka Di dalam sembahyang Tunggu yang terhormat Ada Tiga belas Rukun Secara Global Secara umum Dibagi 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 kepada Tiga Rukun Yang pertama Rukun Ka'uli Yang kedua Rukun Fi'li Yang ketiga Rukun Kalbi Rukun Kalbi Itu satu Rukun Ka'uli Itu lima Rukun Fi'li Itu tujuh Sehingga Tiga belas Rukun Selesai Kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam setiap Pertemuan Kita dengan Allah Jadi Wajib kita Mempelajari Tentang Pelaksanaan Salat Yang benar Menurut Cara yang Telah dilakukan Oleh Rasulullah Rasulullah Belajar Pada Malaikat Jibril Pada saat Peristiwa Isra' dan Mi'arat Subuh Pertama Rasulullah Turun Dari Peristiwa Isra' dan Mi'arat Langsung Rasulullah Mengikuti Berjamaah Imamnya Yaitu Malaikat Jibril Nabi Melaksanakan Di belakangnya Malaikat Jibril Nabi Tidak Tidak Pernah Menanya Kepada Malaikat Jibril Tentang Cara Melaksanakan Salat Salah 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 Malaikat Jibril Melaksanakan Salat Subuh Nabi Melaksanakan Salat Subuh Malaikat Jibril Melaksanakan Salat Duhur Nabi Melaksanakan Salat Duhur Malaikat Jibril Melaksanakan Salat Asar Nabi Melaksanakan Salat Asar Di belakang Jibril Jibril Melaksanakan Salat Maghrib Nabi Melaksanakan salat maghrib di belakang Jibril Nabi melaksanakan salat Aisyah Rasulullah melaksanakan Salat Aisyah di belakang Rasulullah Itulah gurunya Rasulullah Melalui melekat Jibril Kenapa Setiap dalam pembicaraan agama Selalu Para ustaz ataupun para guru-guru kita Membahas tentang masalahnya Wajibnya salat, pentingnya salat Inilah bedanya Manusia di atas muka bumi ini Merupakan hamba Allah Umat Nabi Muhammad SAW Bedanya pada pelaksanaan salat Benar salat Diterima oleh Allah Ini adalah merupakan hamba Allah Yang sah dan layak hidup di atas muka bumi ini Karena Allah menciptakan bumi ini Sebagai Sebagai khalifah, sebagai pemimpin Di atas muka bumi ini adalah Nabi dan Rasul Kita melaksanakan salat ini Adalah berumuriyah menghambangkan diri Di hadapan Tuhan Dalam setiap pertemuan Yang telah ditentukan oleh Allah SWT Lima waktu dalam sehari semalam Dimulai dari salat Subuh Zuhur Asar Maghrib Aisyah Kita melaksanakan salat ini Terbangun ataupun terbina Dari beda ilmu kita Kita mengetahui Di dalam salat itu ada 13 rukun Dua sunat Sunat aba'at 15 surat hai'ah Bila tinggal rukun Di dalam sembahyang Ini tidak ada rakaat Harus tambah rakaat Saya contohkan Misalnya pada rakaat yang pertama Kita salat sendiri Ataupun berjemah Lupa kita membaca Surat fatihah Surat fatihah Di dalam sembahyang Hukumnya wajib Maka selesai nanti Kalau secara berjemah Imam membaca salam yang pertama Dan salam yang kedua Kita wajib membangun Untuk membina satu rakaat lagi Karena pada rakaat yang pertama Kita tidak membaca Surat fatihah Maka tidak ada rakaat Bagi orang yang tidak membaca Surat fatihah Pengertian di dalam Madha imam syafi'i Malam yakura' Bifatihah delkitab La salata' Liman lam yakura' Bifatihah delkitab Tidak sah salat Bagi seseorang yang tidak Malam membaca Surat fatihah kitab Baik imamnya itu Berjemah dengan imam Imamnya jihar Ataupun berjemah dengan imam Imamnya sir Yang namun kita sebagai Makmum Ataupun imam Wajib membaca Surat fatihah Beda dalam pengertian Madhaf Hanafi dan Maliki Ataupun Hambali Kalau madhaf Hanafi Al-imamul junnah Imam itu adalah Penanggung Untuk para jamaah Jadi para jamaah Dalam madhaf Hanafi Tidak diwajibkan Membaca surat fatihah Karena imam ini adalah Penanggung surat fatihah Terhadap jamaah Baik imam itu berjihar Di dalam membaca surat fatihah Di dalam sembahyang Ada pun pada waktu sir Beda dengan Pendapat Mazhab Syafi'i Wajib setiap orang Yang melaksanakan salat Membaca surat fatihah Dengan yang benar Dan yang betul Karena di dalam sembahyang ini 13 rukun Kita mengerti Dan kita wajib mengetahui Apabila tinggal Salah satu rukun Di dalam 13 rukun Maka wajib kita tambahin Rakaat Setelah imam salam Ataupun kita sendiri Salat sendiri Tidak berjamaah Habis kita membaca Dua Mungkin karena kita lelai Ataupun ada sesuatu Yang sedang memikirkan Di dalam Pemikiran kita Sehingga lupa Kita membaca surat fatihah Pada rakaat yang kedua Kita teringat Yang bawah pada rakaat yang pertama Belum kita membaca Surat fatihah Maka pada rakaat yang pertama Itu Saudara kaum muslimin Yang terhormat Itu belum Tidak ada Belum ada rakaat kita Maka pada rakaat yang kedua Itu disebut rakaat yang pertama Rakaat yang ketiga Disebut rakaat yang kedua Rakaat yang ketiga Disebut rakaat yang keempat Disebut rakaat yang ketiga Kalau itu pada salat maghrib Jadi coba kita hitung 13 rukun Yang mana rukun Yang mana rukun Kauli Yang mana rukun Fi'ali Yang pertama Yang pertama Membaca Takabitul Ihram Itu disebut dengan Rukun Kauli Yang wajib kita membaca Takabitul Ihram Dengan kalimat Yang sudah ditentukan Di dalam Hadis Dan juga di dalam kitab Allahu Akbar Kalau kita balik Kalau bukan kita baca Allahu Akbar Allahu Rahman Tidak sah Allahu Rahim Tidak sah Yang sah secara hadis Secara kitab Adalah kita baca Allahu Akbar Yang kedua Berdiri betul Bagi orang yang sehat Berdiri Untuk melaksanakan salat Yang ketiga Niat di dalam Membaca takbir Ini sudah masuk Rukun Kalbi Fi kalbi Ikhwain niyati Menjatuhkan niat Di dalam takbir Yang keempat Membaca suratul fatihah Ini sudah masuk Rukun Auli Yang kelima Rukun Setelah membaca Suratul fatihah Dan sudah membaca Ayat pendek Itu dikatakan Dengan rukun Rukun ini Dikatakan itu Rukun Fi'li Karena perbuatan Sedangkan membaca Subhana Rabi'al Adhimi Wabi Hamdi Hukumnya sunat Kemudian Yaktidal yang keenam Ini tergolong Di dalam rukun Fi'li Berdiri kita sejenak Kadatum makninah Artinya Kadatum makninah itu Kadar membaca Subhanallah Di situ disunatkan Kita membaca Rabbana Lakal hamdu Mil ussamawati Wa mil ul ardi Wa mil umasyikta Min sya'im ba'li Kemudian Yang ketujuh Sujud yang pertama Sujud yang pertama Itu tergolong Dalam golongan Rukun Fi'li Sujud kita Di dalam sujud itu Disunatkan membaca Subhanallah Rabi'al A'la Wabi Hamdi Tiga kali Sekurang satu kali Disunatkan tiga kali Lebih sampai Sebelas kali pun boleh Di situ Kemudian Duduk antara dua sujud Yang ke delapan Duduk antara dua sujud Itu tergolong kepada Rukun Fi'li Kemudian Yang ke sembilan Duduk Tahiyat akhir Jadi Disebut Tahiyat akhir itu Termasuk di dalam Rukun Fi'li Supaya Jangan ditasawar Dalam pemikiran kita Boleh nanti Membaca Tasahud Sambil berdiri Tidak boleh Jadi Membaca Tasahud Bagi orang yang Kuasa berdiri Tetap duduk Bagi orang yang Duduk Tetap duduk Kecuali orang yang Tidur Orang yang berbaring Yang ke sepuluh Membaca Tahiyat Akhir Itu sudah termasuk Di dalam Rukun Kalau kita baca Kalau kita baca Tahiyat itu salah At-Tahiyatul Mubarakatuh Salawat Tayyibatulillah Assalamualaika Ayyuhan Nabi Warahmatullahi 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 Assalamualaina Wa alaibadillahi Suala'in At-Tahiyatul Mubarakatuh Salawat Tayyibatulillah Itulah penghormatan Nabi Muhammad Dalam persiwa Isra'mi Warahmatullahi Memberi salam Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaika Allah menjawab Assalamualaika Ayyuhan Nabi Warahmatullahi 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 Kemudian Para malaikat Menjawab Assalamualaina Wa alaibadillahi Suala'in Assalamualaina 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 Itu rukun kau Kau li At-Tahiyatul Sampai Assalamualaina Assalamualaina Setiap kita membaca Setiap kita membaca Kalimah Tauhid Kepada Allah Wajib kita membaca Syahadah Rasul Itu sudah habis Dalam kalimat Tahiyat akhir Karena termasuk itu Rukun kau li Kita tambah Yang ke-11 Yaitu Membaca Selawat kepada Rasulullah Assalamualaina Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Yang wajib Allahumma Salli ala Jadi Allah itu harus Kalau islah dalam Kaedah orang yang Tajwid Satu alih dua Harkat Kita serahkan kepada Tukur Rumi Di sini Sebagai imam Seluar imam Salat waktu Allah itu harus Berhenti sebentar Kalau kita baca Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Itu tidak sah Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Sampai Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Di situ Sudah habis Termasuk Rukun yang ke-12 Yaitu Rukun Kau Kau Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Membaca Sayyidina Di dalam Salat Boleh Boleh Walau Kata Nabi Latu Sayyidini Fi Salatikum Jangan Kamu Sayyidinakan Aku Di dalam Salat Tapi Nabi Ada Mengucapkan Sabda yang Lain Dalam Kalimat Yang lain Aku ini adalah Pemimpin Seluruh Umat Keturunan Daripada Nabi Allah Adam Maka disunatkan Kepada kita Setiap kita Mengucapkan Kalimat Muhammad Kita Mengucapkan Kalimat Sayyidina Itu sunat Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Kama Sallaita Ala Sayyidina Ibrahim Wa ala Ali Sayyidina Ibrahim Wabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Kama Barakta Ala Sayyidina Ibrahim Wa ala Ali Sayyidina Ibrahim Fil Alam Inna Hamidun Majid Jadi Kalau ada Pertanyaan Misalnya Ini sudah Ada Pertanyaan Tadi Tenggu-tenggu Sekalian Kenapa Setelah Kita Membaca Selawat Kepada Nabi Muhammad Terus Kita Menyambung Selawat Kepada Nabi Ibrahim Ibrahim Alayhissah Alayhissalam Kenapa Tidak Kepada Nabi Nabi Yang Lain Kan Bisa Juga Allahumma Salli Ala Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Kama Sallaita Ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Kenapa Di dalam Tahiyyat Salat Setelah Kita Berselawat Kepada Nabi Muhammad Terus Kita Selawat Kepada Nabi Ibrahim Alayhissah Alayhissalam Kan Masih Ada Nabi Yang Lain Juga Kepada Nabi Adam Kan Boleh Juga Kama Sallaita Ala Adam Alayhissalam Kan Bisa Juga Kama Sallaita Ala Ismail Kan Bisa Juga Ismail Itu Kan Anak Nabi Ibrahim Kama Sallaita Ala Ishak Ishak Kan Boleh Juga Itu Kan Anak Nabi Ibrahim Kama Sallaita Ala Yaqub Kan Bisa Juga Yaqub Itu Cucunya Nabi Ibrahim Kama Sallaita Ala Yusuf Kan Bisa Juga Kepada Nabi Yusuf Yusuf Itu Cucunya Nabi Ibrahim Kenapa Mesti Setelah Kita Membaca Selawat Ilam Tahyan Kemudian Kita Iringi Selawat Kepada Nabi Ibrahim Itu Ada Tiga Jawabannya Yang Pertama Nabi Ibrahim Adalah Neneknya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Yang Diturunkan Di Negeri Arab Itu Ada Dua Yang Pertama Nabi Ismail Anaknya Nabi Ibrahim Yang Kedua Nabi Muhammad Sallallahu Sallallam Nabi Muhammad Kepada Nabi Ismail Itu Neneknya Nabi Muhammad Kepada Nabi Ibrahim Itu Neneknya Nabi Muhammad Sallallahu Sallallam Yang Kedua Kelebihan Nabi Ibrahim Itulah Perintah Allah Nabi Ibrahim Dari Berangkat Dari Kembali Kaabah Baitullah Yang Sekian Lama Terjadi Taufan Nabi Allah Sehingga Nabi Ibrahim Berangkat Dari Negeri Persina Ke Mecca Untuk Membangun Kaabah Baitullah Kembali Sehingga Nabi Ibrahim Tidak Tahu Dimana Pondasinya Kaabah Baitullah Nabi Ibrahim Mencungkil Pondasi Pondasi Kaabah Itu Dengan Tongkatnya Nabi Ibrahim Sampai Nabi Ibrahim Ketemu Dengan Baitullah Kemudian Nabi Ibrahim Membangun Kembali Inilah Isunatkan Kita Berselawat Kepada Nabi Ibrahim Karena Kibdat Kita Adalah Kaabah Baitullah Yang Kedua Yang Ketiga Kenapa Di dalam Tahir Akhir Disebut Dengan Selawat Kepada Nabi Ibrahim Karena Nabi Ibrahim Diterima Oleh Semua Pihak Agama Orang Yahudi Menerima Nabi Ibrahim Sebagai Neneknya Orang Nasrani Menerima Nabi Ibrahim Sebagai Neneknya Apalagi Kita Sebagai Orang Islam Muhammad Sudah Pasti Nabi Ibrahim Ini Adalah Neneknya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Kaabah Baitullah Inilah Sebagai Tempat Jihad Kita Jihad Qiblat Orang Yang Berada Di dalam Baitullah Di dalam Isil Haram Qiblat Nya Adalah In Kaabah Orang Yang Berada Di dalam Isil Haram Qiblat Nya Adalah In Kaabah Orang Yang Berada Di Tanah Haram Mekah Qiblat Nya Adalah Baid Masjid Haram Orang Yang Berada Di Luar Tanah Haram Mekah Sampai Kita Di Aceh Indonesia Dan Negeri Yang Lain Qiblat Arah Jihad Qiblat Nya Adalah Tanah Haram Mekah Tidak Mesti Dengan Tepat Dada Kita Yaitu Dengan Kaabah Baitullah Kecuali Orang Yang Sedang Berlaku Hukum Menghadap Kaabah Itu Berlaku Hukum Jihad Jihad Menghadap Kaabah Arah Menghadap Menghadap Kaabah Hadirin Kau Muslimin Sedang Jemaah Salat Magrib Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Habis Kita Membaca Tahiyyat Sampai Inna Khamid Disunatkan Kalimat Yang Terakhir Nabi Selalu Membaca Allahumma Ini Auzubika Min Azabin Nar Wa Azabin Fitnat Wal Mamati Wa Azabin Masih Dajjal Allahumma Inni Auzbika Min Azabin Nar Wa Min Fitnat Il Mahya Wal Mamati Wa Min Fitnat Il Wa Min Azab Qabri Wa Fitnat Hi Wa Min Azab Nar Wa Min Fitnat Il Mahya Wal Mamati Masih Dajjal Nabi Yang Selalu Mula Zamah Membaca Dua Ini Sedikit Sebelum Salam Hikmah Hanya Kita Tidak Dikerasi Oleh Sifat Dajjal Oleh Punyak Dajjal Di Akhir Zaman Supaya Kita Tidak Dikerasi Oleh Dajjal Bila Dajjal Sudah Saatnya Muncul Untuk Dikerasi Iman Manusia Maka Nabi Selalu Mula Zamah Dengan Membaca Allahumma Ini Menyat Allah Allah Sudah Menentukan Lawannya Dajjal Di Akhir Zaman Dajjal Ini Mengerasi Iman Manusia Itulah Nabi Isa Tapi Nabi Muhammad Pernah Menyatakan Di hadapan Para Sahabat Andai Kata Pada Hari Ini Dajjal Itu Diberi Kuasa Sebagai Penguasa Hari Ini Saya Semasa Hidup Saya Maka Saya Yang Melawan Dajjal Semampu Tenaga Saya Maka Rasulullah Selalu Memperingatkan Para Sahabat Sahabat Nabi Semasa Itu Dengan Selalu Melazamah Membaca Doa Di Akhir Tahayat Akhir Sedikit Sebelum Salam Hazirin Kau Muslimin Pada Jemaah Salat Maghrib Yang Dirahmati Allah Tidak Ada Waktu Dan Tempat Yang Paling Dekat Dengan Allah Bukan Di Pintu Kaabah Bukan Pintu Mulkazam Bukan Dikubur Rasulullah Tetapi Adalah Hamba Allah Umat Muhammad Ini Saat Yang Paling Dekat Dengan Allah Sujud Di Dalam Sembayang Lebih Lebih Lagi Kita Sujud Terakhir Di Dalam Sembayang Maka Disunatkan Sujud Terakhir Di Dalam Sembayang Kalau Kita Salat Maghrib Tiga Rakaat Yang Ketiga Pada Sujud Yang Kedua Pada Rakaat Yang Ketiga Disitu Saat Saatnya Kita Dekat Sekali Dengan Allah Seperti Mata Hitam Tiga Kali Boleh Sampai Sebelas Kali Kemudian Kita Tambahkan Doa Allahumma Ini Asalukah Husnul Khadimah Supaya Kita Mendapat Akhir Kehidupan Kita Dengan Kalimat Husnul Khadimah Hibis Dan Syaitan Paling Dibenci Kepada Umat Muhammad Hama Allah Orang Yang Selalu Membaca Allahumma Ini Husnul Khadimah Yang Kedua Kita Membaca Sujud Terakhir Karena Saat Itu Kita Sangat Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Mata Hitam Dengan Mata Putih Allahumma Berikan Kepadaku Sebelum Aku Wafat Sebelum Aku Mahadap Ya Allah Yang Ketiga Kita Membaca Disitu Allahumma Ini Allahumma Ya Tetapkanlah Hatiku Atas Agamamu Sehingga Matiku Ya Allah Tetap Atas Agamamu Ini Tiga Doa Yang Sangat Dianjurkan Kita Membaca Dalam Sujud Terakhir Karena Saat Disitulah Kita Sangat Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Selalu Kita Membicarakan Tentang Pentingnya Salat Inilah Yang Kita Bicarakan 13 Rukun Yang Wajib Kita Bina Di Dalam Sumbhayam Bila Tinggal Salah Satu Rukun Yang 13 Ini Wajib Kita Bangun Kembali Salat Satu Rukun Lagi Kalau Tinggal Sunat Aba'at Boleh Kita Tempel Dengan Sujud Sah 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 Sunat Aba'at Itulah Tahayat Yang Pertama Dalam Setiap Sumbhayam Yang Bukan Salat Subuh Tidak Ada Tahayat Pertama Tapi Kalau Maghrib Aisyah Duhur Ashar Itu Ada Itu Rukun Kita Membaca Tahayat Yang Pertama Dikatakan Dengan Sunat Aba'at Bila Tinggal Boleh Kita Tempel Dengan Sujud Sah 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 Yang Kedua Kunuk Subuh Bila Lupa Kita Tidak Membaca Boleh Tempel Dengan Sujud Sah Kemudian 15 Sunat Hai'ah Kelakuan Yang Ada Dalam Semayang Misalnya Kita Mengangkat Tangan Mengangkat Tangan Dalam Setiap Takbir Intikal Itu Dikatakan Sunat Hai'ah Bila Tinggal Tidak Boleh Tidak Disunatkan Tempel Dengan Sujud Sah Tapi Kalau Yang Rukun 13 Bila Tinggal Dalam Semayang Wajib Kita Bina Kembali Salat Satu Rekat Lagi Setelah Rakaan Yang Sudah Ditentukan Misalnya Salat Megrib Tiga Rekat Ada Rukun Yang Tinggal Maka Kita Bina Satu Rekat Lagi Para Jemaah Salat Megrib Yang Yang Dirahmati Allah Subhanahu Inilah Yang Diwajibkan Kepada Kita Yang Pertama Di Lama Rukun Islam Itu Melaksanakan Salat Karena Di hari Kiamat Paling Berat Paling Dasyat Diperiksakan Di hari Kiamat Salat 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 Kenapa Kamu Berada Pada hari Kiamat Di Dalam Neraka Sakar Semua Manusia Mengatakan Disitu Orang Mumin Mengatakan Kami Ini Ya Allah Tidak Ada Daripada Golongan Orang Yang Melaksanakan Salat Di Dunia Ya Allah Inilah Tempat Kami Di Hari Kiamat Tidak Ada Pembelaan Di Hari Kiamat Kecuali Dengan Keadilan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kedua Yang Menyangkut Tentang Pemeriksaan Di Hari Kiamat Itu Menyangkut Tentang Masalah Harta Maka Banyak Manusia Di saat Ingin Menghadapi Allah Subhanallah Ingin Menghadap Andai Kata Allah Mengembalikan Aku Satu Detik Saja Ke Atas Muka Bumi Ini Pasti Fata Saddaka Pasti Aku Bersedekah Pasti Aku Bersedekah Karena Dengan Bersedekah Ini Ada Enam Kelebihannya Yang Pertama Dengan Sebab Fata Saddaka Ibu Nukayim Menjelaskan Tentang Kalimat Fata Saddaka Karena Manusia Setiap Ingin Kembali Kepada Allah Banyak Yang Berandai Andai Andai Allah Mengembalikan Aku Ke Dunia Ini Satu Detik Saja Fata Saddaka Pasti Aku Akan Bersedekah Karena Hikmah Bersedekah Untuk Memudahkan Sakratul Mawus Maka Setiap Orang Yang Sudah Susah Untuk Meninggal Kita Bersedekah Kepada Fakir Miskin Dan Yatim Mudah-mudahan Orang Yang Maunya Meninggal Cepat Mudah Dan Dianjurkan Membaca Dan Juga Disunatkan Membaca Surat Ar-Ra'adu Untuk Supaya Orang Yang Sedang Sakratul Mawus Mudah Kembali Pada Allah Yang Kedua Hikmah Dipada Fata Saddaka Ibn Nukai Menafsirkan Kenapa Disitu Tidak Salat Kenapa Disitu Tidak Kuasa Kenapa Disitu Tidak Haji Inilah Hikmah Bersedekah Yang Pertama Untuk Memudahkan Sakratul Mawus Orang Yang Sehingga Mudah Dia Kembali Pada Allah Yang Kedua Sebagai Amalan Untuk Dapat Menerang Di Alam Kubur Inilah Fata Saddaka Maka Bersedekahlah Yang Ketiga Tanda Tanda Orang Yang Diterima Amalan Dan Ibadat Dia Sya Allah Dia Suka Membantu Fakir Miskin Dia Suka Berdermawan Dia Suka Membagikan Hartanya Kepada Orang Yang Manusia Ini Yang Berhajat Kepada Harta Orang Yang Mempunyai Harta Yang Keempat Orang Yang Melakukan Fata Saddaka Bersedekah Ini Adalah Orang Yang Paling Berat Dihisab Di Yomil Kiamah Adalah Menyangkut Tentang Masalah Harta Yang Pertama Diperiksa Menyangkut Tentang Salat Selesai Salat Kita Diperiksa Menyangkut Tentang Harta Beratnya Tentang Pemeriksa Harta Dari Mana Kamu Perdapatkan Harta Dari Mana Kamu Ambilkan Harta Dari Mana Kamu Jumpa Harta Ini Dan Kepada Siapa Yang Kamu Tasaruhkan Harta Ini Kepada Siapa Yang Kamu Pergunakan Harta Ini Sungguh Berat Para Hadirin Kau Muslimin Kita Mempertanggungjawabkan Setelah Salat Di Hari Kiamat Yang Kedua Menyangkut Tentang Masalah Harta Maka Fata Saddaka Ibu Orang Yang Banyak Bersedekah Terhinda Daripada Bala Dan Musibah Sehingga Allah Memberi Keselamatan Kepada Kita Dengan Berkat Daripada Fahla Bersedekah Allah Memanjangkan Umur Kita Itu Ada Dua Penafsiran Kalau Ada Satu Pendapat Itu Dipanjangkan Umur Boleh Itu Umur Hakikat Tapi Yang Tertulis Jala Mahfud Bukan Tertulis Dalam Adali Allah Sesuatu Yang Sudah Ditulis Dalam Adali Allah Tidak Boleh Berubah Sesuatu Yang Tertulis Dalam Mahfud Boleh Berubah Itu Ada Dua Pendapat Boleh Kita Katakan Panjang Umur Karena Yang Umur Tertulis Dalam Mahfud Allah Memerintahkan Kepada Malaikat Tambahkan Umur Dia Karena Dia Banyak Bersedekah Yang Kedua Ditafsirkan Dengan Bermakna Bersedekah Boleh Orang Itu Dalam Hidupnya Dia Mempergunakan Umurnya Untuk Beribadat Kepada Allah Subhanahu Tala Artinya Umur Yang Kita Pergunakan Untuk Beribadat Kepada Allah Inilah Umur Kita Dipanjangkan Oleh Allah Artinya Membawahi Keberkatanku Maka Bersyukurlah Kepada Orang Yang Suka Berdermawan Maka Bersyukurlah Kepada Orang Yang Suka Bersedekah Hingga Hari Kiamat Sekian Dan Terima Kasih Apa yang Terakhir Saya Sampaikan Menurut Menjadi Mo'idah Dan Perjalan Kepada Kita Semua Saya Minta Maaf Atas Segala Kekurangan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh